Al-Fatihah Selanjutnya masih pada kesalahan yang kedua Kesalahan umum bagian kedua Kesalahan umum bagian kedua Seringkali kita Dilakukan atau menemui Pada Mim Danun Bertasjid Pada seperti apa? Hal-hal seperti apa? Mim Danun Bertasjid, kita sering melakukan Kesalahannya Dibaca gunah dua harokat Baik ketika wasol maupun wakof Ini yang perlu kita gadis bawah Wasol maupun wakof Ketika wasol Sudah pasti Kita membaca gunah tersebut Dua harokat Tetapi pada saat wakof Kita seringkali lupa Seperti itu Kita langsung kepada contohnya Supaya lebih jelas Ini merupakan contoh Pada saat wasol Gunah pada saat wasol Yang pertama Amma yata sa'alun Ini merupakan gunah Kita minim sekali kesalahan Karena sudah tahu ini gunah Dibaca dua harokat Amma yata sa'alun Yang kedua Ini masih wasol Pada saat wasol Anin naba'il azim Anin naba'il azim Masih minim kesalahan Nah Yang seringkali Banyak kesalahan adalah Pada saat wakof Ini merupakan contoh Gunah pada saat wakof Ini contoh gunah Pada saat wakof Pada saat wakof Kita seringkali Tidak membaca ini gunah Seperti itu Padahal itu salah Karena apa? Karena disini adalah gunah Tadi Dibaca gunah dua harokat Baik ketika wasol Maupun wakof Wasol tadi Maupun wakof Wakof tetap dibaca dua harokat Tahan Tidak Tidak seperti itu Tapi disini ada tesdin Maka gunah Tahan dua harokat Kemudian contoh yang kedua Disini adalah gunah Pada saat Wakof Khoirullahun Tetapi kita sering membaca Khoirullahun Sudah Itu salah Ini gunah Wakof Gunah Wakof Maka dibaca tetap dua harokat Tetap dua harokat Kita ulangi lagi Contoh dari yang pertama Ini merupakan gunah Pada saat wasol Pada saat wasol Kemudian pada saat wakof Tetap gunah dua harokat Wa nanjainahu Minal gham Khoirullahun Itu merupakan kesalahan Yang seringkali kita temukan Kesalahan terutama Pada saat gunah Wakof Kita seringkali Tidak membaca Ini gunah Tidak membaca dua harokat Itu merupakan kesalahan Umum bagian kedua Tentang gunah Mudah-mudahan Bermanfaat Mata kali ini Akhiru kalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh